Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bertemu kembali dengan Ratu Lembah Rengganis di daerah Citarum Harum Nah disini, di Saung ini, Ratu punya rencana untuk mengelah lahan garapan di daerah Citarum Untuk Ratu jadikan sebuah tempat pembibitan atau mungkin pohon nadurian Yang mudah-mudahan ke depannya akan menjadi satu tempat pariwisata Dimana rencana Citarum Harum ini akan dijadikan seindah mungkin oleh pemerintah setempat Jadi disini, yuk kita lihat Nah disini, Ratu akan menanam beberapa puluh pohon durian montong Rencananya untuk disebut penghijauan bisa Agrawisata bisa Terus juga ya, makan di pohon sendiri juga bisa Jadi Ratu akan membuat tempat ini tidak gersang Ratu akan membuat tempat ini menjadi sesuatu yang sangat berbeda Mudah-mudahan di 3 tahun kita punya umur, di 4 tahun kita punya umur Semuanya terlaksana dengan baik Bisa dipanen, bisa dimakan, bisa kita bagikan, bisa kita jual, dan kita bisa makan Yuk disini tuh lihat tuh Tuh disini Lumayan Disini Ratu lagi menanam porang Ya, porang Karena untuk tambahan bawah, pohon tambahan bawah diselang Dari pohon durian yang satu ke durian yang lain Ini porang ya Nah ini Ini pohon dadap cantik Ibarat dadap gelis Nah ini pohon dadap gelis berfungsi untuk menanam merica Ya, merica disini Jadi kita akan memanfaatkan lahan supaya lebih berfungsi dengan baik dan berguna Dan juga bisa menghasilkan cuan ke depan Yuk Disini juga Disini Ratu akan Di ini dulu Apa? Mau diurus dulu Mau di Mau di apa ya? Mau di babat habis dulu Supaya Rapih Terus terpelihara dengan baik Dan kebetulan tanah disini Tanah yang sangat sekali subur ya Sangat sekali subur Yang mungkin mudah-mudahan juga Bagus untuk kita bercocok tanam dalam bentuk apapun Nah disawah sini Di bawahnya Disini banyak Tetangga-tetangga ratu Yang menanam Cabek Menanam Mensimun Menanam Paria Banyak kal Menanam lenca Jadi per tiga bulan sekali mereka panin Jadi memanfaatkan lahan citarung Supaya lebih Lebih bermanfaat Dan asik untuk kita lihat Pokoknya Hidup itu jangan pernah berhenti berusaha Jangan pernah berhenti berikhtiar Dan jangan pernah berhenti bersyukur Dalam bentuk apapun Ya Serumit apapun hidup kita Tetaplah kita move on Kita harus bangkit Kita harus semangat Pokok intinya Hidup adalah sebuah keindahan Dan jangan sia-siakan keindahan Menjadi sebuah kegagalan yang Wow Menyakitkan ya Yuk Itu adalah ramuan Air apa Ini air khasiat Untuk menghilangkan pegal-pegal Terus linu-linu Capek setelah bekerja seharian Di Ini Di citarum Ya Jadi Kesekalipun kita capek Tetap harus semangat Dan harus jaga kesehatan Karena Dengan Dengan kita Tetap Tetap Jaga kesehatan Kita berusaha Untuk Lebih Bisa Membuktikan Secara nyata Apa yang kita Cita-citakan Menjadi sesuatu Yang luar biasa Kedepan Pokok intinya Hidup Semangat Warnanya Mping Sebelum kita tanam Kita tanam Pohon durian Sebelum kita beres-beres Semua Nah Kita tanam dulu Pohon pisang Ya Yang pohon pisang ini Lumayan Untuk mendapat Ya Pendapatan sedikit-sedikit Ya Karena memang ada bandar Yang kesini Yang suka cari-cari pisang Itu Itu bentuk pisang ambon Pisang Pisang muli Terus Banyak Banyak pisang Wepokonama Nah disini Disini Ada Saya Itu porang Yang kecil-kecil Ya Jadi Nah ini Nah ini Baru segini Gedenya Yang tadi Udah gede Nah ini Baru-baru Segini Porangnya Tuh Kita belum Pakai ambil Ininya nih Tuh Ini porang Nah Ini juga Porang Yang kita Akan nanti Dibersihin Sama petani Yang lain Sekarang Kebetulan Masih pada Di Aduh Masih pada Di Apa Masih pada Di Di sawah Tuh Porang-porangnya Pokoknya Kita semaksimal Mungkin Menggunakan Tanah garapan Itu Menjadi sesuatu Yang Sangat berguna Untuk Untuk kita semua Ya Juga menjaga Jangan sampai Ada erosi Atau eropsi Gitu Mudah-mudahan Akar Tumbuhan-tumbuhan Yang kita akan Tanam itu Bisa lebih Menguatkan Menguatkan Gitu Nanti juga Ini pisang Kalau sudah Sudah ditanam Semua durian Itu Dipapas Semua Dipapas Sekarang Masih Lalang Masih Pekerjanya Masih Di sawah Jadi Nggak bisa Kita gunakan Masih Posisi Di darat Ya Kalau ini Kan Udah Nyebrang Nyebrang Citarum Fasilitas Untuk kita Lebih mempermudah Penyebrangan Antara darat Ke Citarum Itu Kita harus Punya Perahu Perahu Itu Sangat Berperan Penting Dalam Melaksanakan Apa yang Kita inginkan Ya Karena Di sana Di seberang Sana Itu Citarum Yang memberi Batasan Cianjur Dengan Bandung Barat Di sana Belah sana Cianjur Belah sini Bandung Barat Ya Gitu Nah Di sini Ditanam Berbagai Apa ya Sayuran Yang Permusim Ini Jadi Tidak Selamanya Jadi Kalau Airnya Lagi Pasang Ya Nggak Nanam Tapi Kalau Airnya Lagi Surut Ya Ditanam Jadi Menjadi Penghasilan Penduduk Setempat Di sini Ya Lahannya Sangat Subur Tanah Sangat Subur Lahannya Sangat Luas Asal Kita Punya Potensi Kita Punya Punya Modal Utamanya Mah Terus Punya Keinginan Punya 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 Sesuatu Impian Yang Harus Terwujud Nyata Jelas Ya Dan Impian Ratu Menanam Durian Yang Karena Kebetulan Ratu Sama Anak Anak Dan Sama Seseorang Sangat Sekali Durian Itu Demen Jadi Kita Coba Ya Mudah Mudahan Sukses Amin Nah Karena Di Citarum Ini Tidak Ada Pembuangan Kotoran Atau Mungkin Kita Akan Buat WC WC Untuk Kita Kalau Disini Itu Harus Ada WC Karena Disini Tidak Boleh Ada Pencemaran Dalam Bentuk Apapun Citarum Ini Harus Bersih Harus Seril Dari Sampah Sampah Apalagi Kotoran Nah Kita Disini Ratu Disini Buat WC Ya Jadi Kalau Misalkan Ratu Nginep Disini Tidak Ribet Nah Disini Kita Ratu Buat Sepiteng 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 Seril Harus Betul Betul Bisa Menjaga Keasrian Kebersihan Citarum Harum Karena Gerakan Citarum Harum Itu Harus Betul Betul Real Bersih Nah Disini Kita Lihat Yuk Kita Lihat Disini Mata Airnya Nah Ini Nah Ini Pisang Ini Pisang Yang sebentar Lagi Akan Ratu Panen Ini Disebutnya Pisang Muli Kecil Kecil Tapi Manis Nah Ini Ini Jantung Ini Jantung Yang Akan Berbuah Nanti Jadi Pisang Muli Nah Disini Disebut Mata Air Cikahuripan Mata Air Cikahuripan Itu Asli Dari Akar-akaran Yang Mengandung Atau Menyerap Air Dari Air Hujan Disini Kondisinya Sangat sekali Subur Dan Kita Bisa Lihat Airnya Jernih Dan Enak Nah Nah Ratu Buat Seperti Ini Tempatnya Sangat-sangat Sederhana Jauh Dari Kemewahan Tapi Disinilah Ketenangan Kita Dapat Nah Disini Airnya Dari Mata Air Atas Yang Kita Pakai Selang Supaya Lebih Enak Disini Ratu Akan Pindahkan Ke Posisi Yang Tadi Dekat WC Jadi Kita Akan Buat Bak Untuk Penampungan Air Dan Kita Akan Mandi Disana Jadi Supaya Jangan Terlalu Jauh Kalau Ratu Pengen Mandi Jadi Tempat Ini Oleh Ratu Dibuat Senyaman Mungkin Karena Memang Kita Harus Punya Ya Kita Harus Punya Semangat Harus Punya Cita-cita Dan Harus Kita Laksanakan Sesuai Dengan Aksan Nah Petualangan Ratu Di Daerah Citarum Harum Sudah Selesai Untuk Hari Ini Nah Nanti Kita Lanjut Lagi Besok Insyaallah Mudah Mudahan Ini Kan ada Mudah Mudahan Semuanya Sahabat Sahabat Teratuh Dimanapun Kalian Berada Selalu Sehat Olapiat Panjang Umur Dan Selalu Bersama Dengan Orang Tercinta Di Rumah Dan Jangan Lupa Semangat Salam Persahabatan Selesai